PEMBICARA 1.200 perempuan berkebaya 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 Hal tersebut pun ditegaskan anggota DPR Republik Indonesia, Niko Siahaan. Dirinya melihat ada sisi historis di Kebun Winatang Bandung yang membuat kawasan tersebut menjadi sebuah aset yang harus bersama-sama dikembangkan. Niko berharap jangan sampai ada ego dari masing-masing pihak, sehingga harus ada pertemuan antara kedua belah pihak untuk membicarakan baik-baik permasalahan tersebut. Saat ini sebenarnya sedang berkonflik. Tapi kita jangan melihat konfliknya, kita melihat apa yang arti selamatkan. Kalau melihat konfliknya, Kebun Winatang akan mati di tengah-tengah. Tapi kalau semua pihak mau melihat ini sebagai sebuah aset yang harus sama-sama kita kembangkan, kita lesaikan, pasti akan ketemu jalan-jalan. Jadi kepada para pihak, kita harapkan bisa duduk bersama-sama melihat dengan clear dan jelas. Jangan ada ego sendiri ya, pemerintah kota punya ego sendiri karena punya apa namanya, punya kekuasaan, mau menutup, ya kan, karena ini tidak sesuai dan lain sebagainya. Padahal di sini ada makhluk hidup yang harus jelaskan, ada historis yang harus dijaga, Saat ini konflik antara Bazuga dengan pemerintah kota Bandung masih dalam tahap persidangan. Namun menurut Aan Subhan, salah satu pihak ngotot ingin menutup Bon Bin dengan menyegelnya, dengan alasan ingin pihak Bazuga membayar angsuran kepada mereka.